Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Simba Tupang telah-telah membantu kami sebagai kami membeli fotor ini tidak ada di persungguh ini Halo semuanya apa kabar semoga hari ini segala aktivitas 3D permuda rejeki diperlancar amin hari ini Bapak Simba Tupang akan persiapkan di leperi lagi apansagi manual warna silver ini ini merupakan pesanan dari keluarga di Manalu dari Tanjung Mulia karena ini baru masuk kita cek dulu kondisinya kita akan cek kelengkapannya sebelum lanjut bantu like, komen, dan subscribe dan jangan lupa klikkan loncengnya agar Anda dapat notifikasi video terbaru dari Bapak Simba Tupang jika butuh informasi konsultasi mobil baru hubungi 085362072000 atau 08116122000 dapatkan penawanan spesial penawaran istimewa di bulan ini sebutkan terus ya ini dia Avanza PPG manual warna silvernya sudah di depan kita ini merupakan pesanan tulang di Manalu ini ini baru masuk ya kita cek ini tampilannya ini tampilan grillnya grill yang sangat elegan dipadu dengan list chrome ini ada list chrome nya ini sampai ke belakang juga ada list nya kita cek disini tampilannya grill trapododial ini lampu utamanya juga sudah menggunakan lampu LED ini nanti kita akan cek apakah berfungsi oke disini ada poklem dan cover poklem nya disini ada untuk swing nya kalau kita mau ditarik oke ini tampilan cup dan kombinasi daripada lekukannya sangat elegan kita cek disini tampilan sampingnya juga sangat elegan lekukan yang tegas untuk All New Avanza G manual warna silver kita lihat di sisi sini ini dia untuk pelaknya ban 16 inci profil ban 195 per 60 R16 ini cotton color dan disitu juga rem cakram oke kita cek disini kaca spion warna bodi ada lampu sen nya oke kita lihat disini ini sudah dipasang talang air ini untuk pilar pintunya juga warna hitam saya olah-olah kacanya menyatu ya oke kita lihat disini juga sudah ada smart entry ini berfungsi kita tarik kita cek kabin penumpang depan ini dia tampilannya door team nya disini untuk tarik pintunya ini tempat botolnya botol minumnya ada dua ya disampingnya bisa ada penyimpanan kontrol kacanya ini untuk buka dan nutup pintunya tarik handle nya disini bisa kita taruh botol minum dan juga ini AC nya arahnya kita bisa atur ya untuk menyegarkan oke ini ada space penyimpanan disini laci nya oke kita cek disini ini ada apar ada tatakan plat dan ada segitiga pengaman oke kita lihat ini kursi nya bisa sliding maju mundur dan ini untuk sandarannya juga bisa kita set ini juga sandarannya bisa sampai kandas ya ini bisa kita taruh di sofa oke ini kita bisa sampai kandas ke belakang kita tarik dulu ini baru nanti kita majukan paling depan baru sandarannya kita turunkan agar dia bentuknya long sofa ini nanti kita tarik paling maksimal kita majukan baru kita oke ini transmisi nya manual kita cek di sisi sini ini juga handle nya sistem tarik ya oke kita ke kabin baris kedua ini kita lihat bisa banyak tempat penyimpanan satu botol tarik pintu ini kontrol kacanya disini bisa satu botol minum disini ini untuk kontrol pintunya buka dan tutup kita lihat lagi di sisi sini ini ada laci di belakang joknya ini disini kursinya wanto stumble dia sekali sentuh saja dia sudah langsung lipat sekali kita sentuh saja sudah langsung lipat ini juga bisa maju sliding nya dan ini bisa kita tekuk sampai kandas juga agar dia bentuknya long sofa jadi dua set ini jadi sandarannya atau yang sana jadi sandaran juga jadi kita bisa atur mode long sofa oke kita lihat disini ini banyak sama tapi ini remnya tromol untuk ban belakang oke kita lihat sini untuk tutup tangki sebelah kiri pengemudi ini pastikan pembelian jadi auto 2000 untuk mendapatkan kaca film lumar oke kita lihat disini ini dia tampilan belakang daripada all new apansa ini untuk membuka bagasinya disini ini wiper belakang itu ada air wiper dan satin antena kita lihat disini ban cadangannya ini ban cadangannya dibawah dibawah sini kita cek di sisi sini ini kita buka bagasinya ini bagasi yang sangat lapang ya membuka ban cadangannya dari sini ini untuk kunci-kunci ada twing ada dong krak ada posisinya dibawah sini dan ini masih banyak space-nya yang bisa kita gunakan ini bisa kita lipat 50-50 dan nantinya akan rata dengan lantai ini kita lipat ini tinggal kita angkat dan kita lipat ini dia posisinya rata dengan lantai disini juga banyak space ya banyak space disini di sebelah sini juga dan disitu ada power outlet oke ini serbilnya ada di baris ketiga juga ini untuk untuk menutup capnya dari sini oke kita lihat disini ini lampu belakangnya juga sudah LED ya oke disini ada lampu reflektor nya dan ini ada sensor mundur untuk penampuan sag kita lihat disini ini tampilan dari sampingnya tampilan yang sangat elegan untuk all new apaan sagi manual filter tahun 2022 kita cek disini disini ada cell lock protection jadi ini kalau kita aktifkan otomatis yang ini tidak berfungsi loss ya kalau kita aktifkan baru berfungsi kembali jadi sangat safety untuk menjaga anak-anak ya kita lihat ini juga sama one-tot folding ini bisa kita tekuk ditarik dari sini agar dia menjadi armrest jadi kalau kita tidak pakai 3 orang bisa kita turunkan armrest nya oke disini ada power outlet juga ada dua bisa kita taruh disini jadi tidak khawatir tidak perlu khawatir di dalam perjalanan kehabisan daya AC nya double blower ada kisi-kisi AC nya oke kita lihat lagi di sisi sini disini smart entry jadi mempermudah akses kita ke kabin penumpang depan dan kabin pengemudi ini kita lihat disini untuk tarik pintunya kita lihat disini untuk kontrol kaca ini untuk tipat spion dan ini untuk electric mirror kita lihat disini untuk central lock disini disini bisa taruh 2 botol minum dan disampingnya bisa kita isi yang lainnya oke ini untuk membuka kap mesin setelah kiri ini dia pedalnya ada 3 karena ini yang manual oke ini dilengkapi juga dengan tilt dan teleskopik kita bisa naik turun dan maju mundur untuk setirnya jadi kita bisa set kenyamanan kita ini untuk membuka tutup tangki bangkunya dan disini untuk bangkunya bisa naik turun kita kontrol dari sini dan sandaranya juga bisa kita set dari belakang ini oke ini untuk tekanan bandnya sesuaikan dengan petunjuk pabrikan depan 33 belakang 32 hampir semua produk Toyota posisinya disini untuk petunjuk tekanan bandnya oke kita lihat lagi ini merupakan model terbaru daripada all new apansa ini spionnya recatable dan auto folding oke ini merupakan pesanan dari keluarga Manalu Boruna Baban dari Tanjung Mulia ini kita akan persiapkan kita akan cek semua berfungsi baru akan kita serah terimakan kita lanjut untuk pengecekan ruang mesin ini dia ruang mesin dapur pacu daripada all new apansa G manual silver mengusung mesin 1500 cc dengan teknologi dual pbti dimana katup masuk dan katup buang dikontrol secara komputerisasi membuat all new apansa ini sangat bertenaga dan efisien dalam penggunaan bahan bakar kita lihat disini untuk membuka kapsin setelah kita buka dari depan disisi sini untuk intake sangat tinggi jadi tidak perlu khawatir melewati genangan ini untuk saringan hawanya disini baterainya baterai basah kotak fuse disini kotak screen oke disana ada rem abs anti look breathing system jadi sangat safety oke ini untuk cek polinya dari sini kita lihat disini radiatornya sudah pakai kulen sudah sesuai standart kita lihat disini untuk air wifernya oke ini untuk tangki atau tabung minyak rem disini juga ini sudah ada peredam panas ini cagaknya ini nanti kalau kita mau tutup kita taruh disini ini dipadu dengan penggerak roda depan membuat all new Avanza ini akan sangat efisien dan tentunya dengan mesin dual PPTI juga sangat bertinaga dan hemat penggunaan bahan bakar kita akan lanjut cek interior ini predisima tupang sudah ada di dalam interior daripada Avanza G manual silver nya ya transmisi nya manual kita cek dulu ini interior nya ini 12345 air mundur ini kuncinya ini untuk buka untuk yang lambang toyota ini engine start ini warning untuk passenger safety belt ini AC nya ada max cool ya ini untuk temperatur ini untuk kipas nya head unit nya ini USB di touch screen ini steering switch ini tilt dan telescopic ya tilt dan telescopic oke ini kita kuncinya disini tadi kita buka ini untuk control wiper yang ini untuk control lampu lampu ini lampunya sudah LED speedometer nya ini bisa tempat botol ini tadi control kaca kita lihat disini pesan pesannya lampu ini cok handbrake console box power outlet oke ini AC double blower baris 2 baris 3 ini kursinya bisa mode sofa jadi dudukannya yang sana sandaran atau ini dudukan yang sana sandaran baris ketiga oke kita cek dulu untuk menghidupkan injak pedal kopling sampai lampu ini menyala ya ini perhatikan saya pijak menyala baru tekan start starter tampilannya MID ini putaran mesin di 8 ya berarti 8000 x 10 x 1000 8 x 1000 kecepatannya maksimum 220 km per jam ini MID nya menyatakan kalau bahan bakar disini sudah berkurang ya jadi untuk menghilangkan tanda itu kita enter oke ini MID multi improviser display ini ada trip time ini jamnya ini display apanya bisa atur display settingnya oke kita bisa atur ya ini display bisa kita atur bajernya apa yang ngatotnya oke oke kita bahasanya bisa Indonesia Indonesia aja yes kembali kembali oke kita ini volume kita lihat ini volume ini tadi disini ini bisa nampak pemakaian bahan bakarnya range nya kecepatan rata-ratanya informasi bisa kita lihat disini ya oke kita lanjut kesini kita setuju dulu ini close kita atur dulu ini jamnya ini sistem regional ini kita atur 2022 bulan 4 tanggal sekarang tanggal 19 jam jam 5 4 4 oke set oke menu di dalamnya ini ada tiling kita bisa tampilkan tampilan handphone di head ini dengan bantuan kabel data dan aplikasi tiling ini m toyota ini informasi emergency call dan dealer toyota kita bisa cari auto 2000 krakatau ini usb langsung auto detect bluetooth di pairing dulu ini kalau kita tidak mau tampilannya ini radio dulu kita menutup tampilan tapi head unitnya tetap berfungsi kita tekan ini ini hanya muncul jam oke untuk ini lagi kembali lagi kita tekan ini ini radio bisa kita save ini 99,4 saya save di P2 oke jadi kalau kita di P2 langsung ke ini kardupa tadi ini bisa kita atur ya kita save saluran favorit kita ini AC nya kalau misalnya kita parkir nih posisi sudah sangat panas kita mau AC nya ini bekerja maksimal kita tekan max cool ini max cool ini otomatis ini barnya maksimal dan ini juga pendinginnya maksimal ini akan kembali lagi normal pada saat suhu ruangan ini dingin membatalkannya kita tekan ini untuk kipas ini untuk pendinginnya kita volume kita kurangi terus ini pastikan selalu hidup agar dia bersirkulasi dalam untuk mematikan AC nya ini pakai ini off menghidupkan kembali kita bisa pakai max cool oke ini kita akan tes sensor mundur sensor sensor bantuan parker sensor ini ada arah bannya bisa kita lihat ini ini bergerak bergerak juga posisi bannya oke ini kita tes wafer oke lampu lampu kita tes lipat spion oke kita tes electric mirror oke kita tes yang sebelah sana oke lipat spion oke kita tes kacanya oke yang sana oke yang belakang oke oke ini akan segera kita serah terimakan ke tulang manalu ya ini akan segera kita terimakan ini merupakan mobil idaman keluarga oke kita siapkan mobilnya kita pasang kelengkapannya ikutin terus ini kita lagi proses pemasangan anti karat ya untuk pembelian all new avansa dapatkan hadiah anti karat selama bulan ramadhan ini pengarif lagi semprot pintunya ini pintunya kita semprot semua agar terhindar dari karat jadi mobilnya akan lebih awet kita cek lagi disini ini sudah disemprot tinggal ditutup nanti ini di dalamnya sudah hitam sudah disemprot anti karat untuk pintunya dan ini cuapan batnya juga sudah disemprot anti karat kita lihat disini ini nanti kita juga akan pasang alas dasar bagian daripada promo di bulan april ini yang sini sudah ini tinggal nanti dipasang lagi untuk door trim nya kita lihat disini ini juga sudah disemprot ya jadi dengan adanya anti karat ini mobil all new avansal nya akan lebih terproteksi akan terhindar dari korosi jadi mobilnya akan lebih awet kita lihat nih yang harifnya samprot yang cuapan batnya yang bagian depannya ini ini semua kita samprot agar mobilnya lebih awet kita lanjut ke pemasangan alas dasar ini kursinya semua sudah dibuka kita lagi memasang alas dasar nih ini kita kasih alas dasar bahannya semi kulit ya jadi dia akan lebih terproteksi kalau misalnya ada tumpahan air jadi tidak langsung ke lantai atau ke beldu daripada onio pansanya nanti akan tertahan di alas dasarnya dan juga kalau misalnya ada pasir pasir atau gimana lebih gampang dibersihkan kalau misalnya beldu kan dia mengisap atau tertahan pasir atau kotoran lainnya ini lebih ditahan dia jadi tampilannya juga semakin elegan jika sudah ditambah dengan alas dasar pastikan pembeliannya di bulan ini untuk mendapatkan hadiah khusus tersebut kita akan cek mobilnya apakah siap pesta ini mobil all new awansanya sudah kita siapkan ini tinggal pasang plat ini sudah bersih cupnya sudah bersih kaca pilim sudah terpasang ini lampu-lampu juga sudah bersih pelaknya sudah kinclong bannya sudah kinclong kita akan serah terimakan ini ke tulang di manalu dari tanjung mulia ya kita cek disini ini semua sudah rapi sudah ada apar sudah ada segitiga bakapan kotak obat kita cek disini ini juga sudah rapi dan sudah siap kita antar ya oke kita cek disini ini semua sudah bersih untuk belakang tinggal kita pasang plat kaca pilim sudah rapi kita lihat di bagasinya ini juga sudah rapi dan sudah bersih ban cadangan terpasang oke kita lihat lagi disini ini juga sudah bersih dan sudah rapi kita cek di sisi depan ini ini juga sudah bersih dan sudah rapi ini alas dasar sudah terkasang kita akan segera serah terimakan ini ke keluarga di Manalu Burunababan dari Tanjung Nudia kita tunggu customer nya kita akan jelaskan dokumen dan kendaraan itu dan terus terus selamat menikmati 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 selamat menikmati